Anggota Komisi 1 DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, tidak mengetahui adanya manipulasi anggaran di proyek EKTP tahun anggaran 2011-2012. Menurutnya perhitungan anggaran telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Agun diperiksa KPK dalam kapasitasnya saat menjabat Ketua Komisi 2 DPR RI. Dirinya mengakui saat menjabat Komisi 2 DPR RI pernah mendesak agar proyek EKTP dilaksanakan secara baik. Menurut Agun, keberadaan EKTP sangat dibutuhkan bagi perbaikan administrasi. Namun Agun menegaskan DPR RI, khususnya Komisi 2, tidak ikut campur dalam lelang termasuk rancangan anggaran proyek EKTP. Saya tidak bisa menjawab apakah ada markup ataukah ada tidaknya, itu saya silakan sepenuhnya kepada kewenangan pendidik. Karena sejujurnya Komisi 2 pada waktu kita melakukan pembahasan anggaran, kita tidak bisa memiliki pemahaman, memiliki kompetensi, apakah 1 miliar itu, 1 triliun itu cukup, apakah 2 triliun itu kurang, itu sesuatu yang menurut Tema Kami bicara soal angka-angka seperti itu, kita tidak memiliki. Terima kasih telah menonton!